Intro Let's go Hari ini Cukup berdekan ya karena Beda dari Aktivitas biasanya Biasanya nyanyi Kali ini jadi host Semoga lancar Kita tidak akan Menyatakan ini salah Itu betul Kita hanya ilmi yang mendapatkan perspektif dari masing-masing narasumber ini Karena orang-orang yang keadaan adalah orang-orang yang besar Tapi misalnya Kalau Ada yang mengatakan Buat apa sih? Filoni terus diputar Ini kan hanya propaganda Gak apa-apa dia dengan pendapatnya Tapi harus ada argumen yang dia bangun Untuk menyatakan pendapat itu Ini kan bahasa sederhananya Ini kalau kita ngomong G30 SPK ini pak ya Setiap tahun film ini kan kontroversi Ada yang pro Ada yang kontra Ada yang bilang Duh lah ngapain sih diputar-putar lagi Ada yang mengatakan putar aja Supaya kita nggak lupa sejarah Nah inti sebetulnya Masih relesan gak sih? Dengan kondisi sekarang itu diputar Anak muda apa iya masih mau nonton film begitu? Boleh dong? Mas Rian boleh nanya nanti misalkan ada Hanu Mas Film kayak gitu Orang kan sekarang udah dengan grafis yang macem-macem gitu Apa masih menarik buat anak muda nonton film kayak begini? Atau jangan-jangan perlu kita buat edisi baru gitu kan? Kan sekarang sudah banyak upaya untuk membuka data Membuka fakta Boleh dong dibuat versi lain Dengan gaya ke sini Gitu kan? Jadi kan sebelumnya kita mengenalin konsepnya Jadi sebenarnya kita opening nih pake narasi tadi Habis opening tuh kita mengenalin Narsum Mas sampai mana tadi? Narsum Narsumnya Dua yang mana tadi? Pertama kali ini? Pertama kali ini? Pertama kali Tapi malah live lagi Gak bisa di tapping ya mbak? Jangan live gitu mbak Kompeten di abitorium TVRI nasional Kita akan sapa satu persatu Sudah hadir bersama kami Legend TNI Purnawirawan Agus Wijoyo Yang merupakan Gubernur Lemhana Selamat malam Pak Agus Terima kasih telah bergabung Sudah hadir juga bersama kami Bapak Usman Hamid Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Indonesia Dan Bapak Abdul Murti Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Dan juga ada narasumber melalui daring Yaitu Bapak Legend Purnawirawan Kiki Shah Nakri Tokoh Militer Indonesia Ada Bapak Asfi Warman Adam Sejarawan Indonesia Ada Mas Hanung Bramantio Sebagian sejarah film Dan juga Pak Padizone Politikus Setiap pihak memiliki perspektifnya Masing-masing tentang film ini Ada yang menganggap ini adalah sejarah yang sesungguhnya Tapi ada juga yang menganggap disisipkan kebohongan di dalamnya Ya dan sebelum membahasnya bersama dengan para narasumber Maramhal ini Berikut kami hadirkan untuk Anda cuplikan film G30 SPKI Nah disini kita duduk Mas Jadi kita ini berdiri nih posisinya dari awal opening Sampai ke yang kita ngantar Boleh sih boleh Gak ada promptom ya Mbak? Baca aja Mbak Gak apa-apa Baca aja boleh Jadi habis kita ngantar cuplikan Kita duduk ke tadi yang tempat Mas Rian duduk Mas Rian ujung di sebelahnya Baru kita mulai ke semua narsum Di sini untuk memberikan pendapat dan pandangannya tentang film tadi Tentang G30 SPKI 1-1 Jadi nanti Gina mempersilahkan yang pertama Mas Rian yang kedua Gina yang ketiga Gini-gini aja kita Selang-seling ya? Selang-seling aja ya yang gini Oke Habis itu Nah nanti tuh akan ada VT-VT ya Mbak Jehan ya Nah VT-VT itu gak apa-apa Gina aja Jadi VT-VTnya soalnya nanti mungkin akan DQ dari atas Dan mendadak gitu ya Kita gak tau urutannya Stitusional gitu Jadi nanti Kalau VT Gina aja gitu ya Kalau yang lain Mas Rian ya Oke Oke Kalau antar iklan gentian aja Gimana? 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 Atau singkat ya Gina Jika kamu Tentang Gini aja Setelah Jika kamu akan mendapatkan Dondisiya bicara tuh gitu Yang tetap lah Oh Mirsa Iya Atau BNAC Atau Amat itu BNAC Atau Daripada Slimpet ntar Berarti Antara iklan danlecti iklan Gina semua aja ya Iya Amannya gitu Mbak Biar aman Ini letaknya Ini letaknya Setelah retaknya naik Ini penyanyi jadi pohkan Asli Ini Pak Agus Nara sumber kita Gubernur Lembana Ini nanti postnya, nanti yang demasif penyanyi. Oh gitu? Ada anak-anak muda, aku enggak ada. Jangan menyerah, Pak. Kak, izin dengan tidak pak, kita penyibutannya 6 perwira tinggi dan 1 perwira pertama. Apa itu? Yang jadi korban pada saat... Korban yang di Dupang Goa ya, 6 perwira tinggi dan 1 perwira pertama. Terima kasih, Pak. Di Jogja, 2 perwira menengah. Oke, Pak. Sekarang kita berada di era di mana mau ngapain-ngapain kayak orang mau ngelas ya. Hari ini saya jadi host dadakan bersama Mbak Regina. Halo. Selok, Pak. Ini calon-calon host nih. Jangan, Pak. Salon host ya. Jadi nanti Rian Demasif selain penyanyi ternyata host. Kita selesai aja deh. Kayaknya saya mendingan nyanyi. Masih Rian Demasif selain penyanyi. Saya akan menyerangkan syukur yang sedangnya hijau. Kami-kuningan selain penyanyi. Tidak hati-atas kesukaan bayan. Banyak peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang harus diingat oleh masyarakat, apalagi generasi muda. Salah satunya adalah peristiwa gerakan 30 September atau yang biasa dikenal sebagai G30 SPK. Ya, pemirsa terkait dengan peristiwa ini yang terjadi pada 30 September sampai dengan 1 Oktober 1965 di Jakarta dan juga di Yogyakarta ketika 6 perwira tinggi dan 1 perwira pertama TNI Angkatan Darat Indonesia beserta beberapa orang lain yang dibunuh dalam upaya kudeta. Peristiwa G30 SPK adalah sebagai peristiwa pengkhidmatan terbesar kehadap bangsa Indonesia. Bahkan seakan timbul fobia di masyarakat akan kembalunya PKI. Apakah ini hanya ketakutan atau memang benar sebuah ancaman? Ya, terkait dengan fobia tentang kembalunya PKI ini akhirnya menyesal kepada filmnya. Arifin Sherul sebagai sutradara yang membuat film ini bahkan ditudih mendapat intervensi ketika membuat film ini. Ya, apapun caranya, menurut saya pembunuhan itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama. Kemudian yang kedua, pembunuhan itu juga bertentangan dengan sila kemanusiaan yang ada dan berada. Kita ada Mas Hanung dulu, silahkan Mas Hanung. Ya, dengar suara saya sekarang, Pak. Ya. Oke, terkait kenyataan Pak Fadlijan bahwa film itu 99% menyajikan kebenaran, terus terang saya agak kurang sependapat. Karena sebetulnya film itu punya teori, film itu sendiri, apalagi ini feature film yang ditampilkan di film PKI ini adalah film feature film. Nah, feature film itu memiliki syarat itu ada antagonis dan protagonis. Hanya ada dua orang, hanya ada dua hubu, protagonis dan antagonis. Nah, tidak bisa yang namanya sebuah film ini menyajikan sebuah peristiwa yang itu kompleks, bulat, sebagaimana yang ada di dalam catatan-catatan bulu sejarah. Jadi, hanya ada dua yang si ayah itu, satu lagi ayah saya ulangi, protagonis dan antagonis. Nah, protagonisnya siapa dan antagonisnya siapa, di dalam film Pak Fadlijan bahwa B13 PKI itu jelas sekali. Ya kan? Di situ digambarkan bahwa yang antagonis adalah PKI, digambarkan dengan begitu percaya dirinya, Sebenarnya, DNID memimpin perafat, pembulingan, dan pembontakan, dan sebagainya-sebagainya. Sementara, tokoh protagonisnya adalah, dalam hal ini, digambarkan Pak Atok. Ya kan? Dan juga, apa namanya, ada mas RWA, tapi itu sedikit sekali, hanya Pak Atok yang memegang perafat. Jadi, sudah jelas bahwa memang film itu ditujukan untuk membuat, apa ya, membuat semacam, apa ya, propaganda, ya kan? Membuat semacam, menciptakan sebuah realitas, bahwa memang PKI itu dalam dari semua itu, gitu kan? Itu memang itu. Karena memang diproduksi oleh KPSB. Nah, buat saya, buat saya, buat saya, apakah itu sah orang membuat seperti itu? Oh, sah saja, tidak ada persoalan. Cuma, yang menjadi persoalan buat saya adalah, ketika film itu dianggap sebuah kebenaran yang tunggal. Nah, itu yang saya, sebagai sutradara, itu saya merasa, enggak, film itu tidak bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran yang tunggal. Terus kemudian, di, apa ya, dipaksa orang untuk meyakini bahwa film ini adalah sebuah kebenaran. Nah, itu, itu yang buat saya, saya merasa, ya, saya sebagai sutradara senang sekali apabila film saya, misalnya, ya, film saya Soekarno, Sang Penjara, dianggap, tonolah filmnya Hanung, itu film Soekarno itu bagus sekali dan itu benar adanya, gitu kan? Itu, saya senang sekali mendapatkan privilege seperti itu. Tetapi, tetapi, yang harus kita ketahui bersama, dan masyarakat juga harus tahu, film tidak bisa menyajikan kebenaran tunggal. Kalau film menyajikan kebenaran tunggal, berarti Rainbow itu ya benar. Artinya, berarti Amerika itu memang memenangkan perang pada saat Vietnam, pada saat memperkenalkan Vietnam. Padahal, sebetulnya kan, kenyataannya Amerika memang kalah. Dan Amerika menciptakan kotor Rainbow. Dan kalau kita, kalau kita meyakini bahwa itu 99% benar, maka kita percaya kok, Amerika menang, gitu loh. Nah, jadi, buat saya adalah film. Film apapun itu bentuknya, apapun itu bentuknya, tidak bisa dijadikan salah, dijadikan jadikan rujukan tunggal. Atau sebuah kenyataan. Ini loh, ini kenyataannya seperti ini. Itu, itu buat saya, ee, 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 tidak ya. Terima kasih, Pak Sejen TNI Punawirawan Agustu Joyo, Gubernur Lantana, selalu berkabung bersama kami malam hari. Terima kasih atas informasi dan waktunya, Pak. Terima kasih juga, Bapak Abdul Muti, Sekretaris Umum PPU Muhammadiyah. Terima kasih, terima kasih. Dan terpunya harapan kita bersama, Pemirsa Indonesia akan terus menjadi bangsa yang besar, kuat, tanpa mudah di Agudona. Dan akhirnya, saya renginan Pak Aryan, bersertakan saya. Iya. Terima kasih atas kekataan Anda, selamat malam, dan sampai jumpa. Hibur kita dulu nih. Iya, memang mahal memang tugasnya. Kita ikut. Terima kasih. Terima kasih. Siap, terima kasih. Mbak, makasih ya, mbak. Udah bantuin saya. Mas Rian, itu kita semua keluar dari sini banyak. Udah gak ada yang sama di sini. Iya, karena di awal kan kita gak sesewak tuh jadinya, karena gangguan terus. Jadi, pokoknya aku udah nyatet-nyatet aja gitu. Untung ada mbak Regina. Kalau saya sendiri udah hancur di acara. Oh, iya. Nah, beginilah host dadakan malam ini. Tapi, yuk. Tapi langsung di acara yang serius. Live lagi. Live lagi, aduh. Yaudah lah, kita belajar hari ini. Jadi, besok-besok harus ada ir. Biar gak terlalu mati gaya. Jadi, gue sama teman. Semasa spider. debeu. 2 1 2 2 3 3 2 5 5 6 5 6 8 10 10 9 Sub indo by broth3rmax